Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja, gue pengen ngasih tau lu gimana caranya nyusun program workout. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel youtube gue. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lu gak ketinggalan sama video-video gue ke depannya. So, tanpa nunggu lama, langsung kita bahas aja. Oke, program workout. Jadi alesan gue mau bikin video ini tuh karena lumayan banyak banget ya orang-orang yang request ke gue minta dibikinin program workout. Tapi, gak ada satupun yang gue kasih. Dan alesan gue gak ngasih itu bukan karena gue sombong atau pelit ya guys. Cuman, nyusun program workout tuh memang gak semudah itu. Kalo misalnya gue ngasih lu program workout yang sealakadernya lewat DM atau lewat chat, bahkan lewat komen, takutnya tuh gak cocok. Antara terlalu ringan atau terlalu berat, yang ada latihannya malah gak efektif. Karena yang namanya program workout atau olahraga itu harus personalize, harus disesuaikan dengan kemampuan lu dan goals lu apa. Jadi kayak butuh perhitungan yang lebih jauh lah ketimbang cuman ngasih tau lu ngelakuin ini sekian set atau sekian reps. Dan di video kali ini pun gue gak bakal ngasih lu program yang secara mendetail kayak bener-bener gerakannya apa, repetisinya berapa, dan setnya berapa. Tapi gue ngasih lu kayak gambaran dasarnya lah atau template yang gue yakin kalo lu simak video ini bener-bener, lu bisa nyusun program lu sendiri. Nah, sebelum gue ngasih tau lu lebih detail cara nyusun program workout, gue pengen lu tau dulu nih program workout tuh apa, tujuannya apa, dan kenapa dia penting. Jadi program workout tuh bisa dibilang kayak workout planner atau susunan rencana olahraga apa aja yang harus lu lakukan untuk mencapai goals atau tujuan tertentu. Jadi bisa dibilang program workout tuh penting kalo lu punya goals. Dan pada dasarnya semua jenis olahraga atau cabang olahraga itu pasti ada program workoutnya. Kita ambil contoh olahraga basket deh. Lu kalo mau jago basket, gak mungkin kan lu dateng ke lapangan terus ujuk-ujuk langsung bagi tim langsung rebutan poin. Gak mungkin dong, pasti ada teknik-teknik tertentu yang harus dilatih secara terpisah dan khusus juga. Pasti ada hari-hari tertentu yang fokus latihan dribble, latihan passing bola, latihan shoot, latihan larinya, dan lain sebagainya. Mungkin kalo lu nak basket, lu lebih ngerti lah. Biar nanti nih setelah lu melatih semua teknik itu, lu jadi lebih bisa menguasai permainan waktu lu udah bertanding. Nah, begitu juga dengan kalo lu pengen ngebentuk otot. Dan biar lu tau juga nih, gue pengen ngasih tau lu konsep kita gedein otot tuh kayak gimana. Jadi kalo kita mau gedein otot, kita tuh harus olahraga angkat beban. Kita ambil contoh, gue mau gedein otot bicep gue misalnya. Kalo gue pengen gedein otot bicep, gue harus melakukan bicep curl kan pasti. Let's say gue ngangkat beban 10 kilo. Nah, waktu gue lagi ngelakuin bicep curl, gue itu bukan lagi gedein otot bicep gue. Tapi gue lagi ngerusak sel-sel otot bicep gue. Nanti saat sel-sel otot bicep gue rusak, itu bakal diisi sama sel-sel otot baru yang diambil dari protein. Atau yang disebut dengan proses recovery. Itu alasannya kenapa protein itu penting banget. Dan proses recovery ini terjadi waktu kita lagi mengistirahatkan otot kita. Terutama pas lagi tidurnya. Itu juga salah satu alasan kenapa jam tidur itu penting. Dan karena otot bicep gue tuh lagi proses recovery, besokannya tuh jangan dilatih lagi. Nah, gue yakin pasti mau bilang, loh berarti besok nganggur dong bang. Gak ada latihan dong. Ya besoknya tuh tetap latihan, cuman gue jangan ngelatih bicep lagi. Gue bisa melatih otot yang lain. Gue bisa melatih otot resep gue. Otot bicep gue biarin dia recovery dulu. Nah, itulah tujuan dari program workout. Biar lo bisa membagi-bagi latihan lo. Nah, biar lo lebih ngerti lagi, langsung kita bahas aja cara nyusun program workout. Jadi program workout yang bakal gue kasih tau di video ini tuh akan terbagi untuk 2 golongan ya. Yang pertama itu untuk pemula. Yang kedua itu untuk orang-orang yang intermediate lah. Atau dia basicnya tuh memang aktif berolahraga, cuman pengen lebih fokus ngebentuk otot. Sekarang kita bahas untuk yang pemula dulu. Jadi kalau lo masih pemula, gue sih saranin banget ya lo tuh pake program split upper lower. Jadi split upper lower tuh maksudnya dari kata splitnya itu dipisah, upper lowernya itu ya berarti upper body dan lower body. Jadi secara keseluruhan lo tuh latihannya dipisah antara upper body dan lower body. Upper body tuh ya berarti otot yang dimulai dari pinggang ke atas, kayak otot dada, otot back, otot tangan, dan otot bahu. Kalau lower body ya berarti otot-otot yang dimulai dari pinggang ke bawah, kayak otot glutes, otot paha, dan otot betis. Dalam satu minggu, kalau lo masih pemula nih ya, lo bisa melatih upper dan lower masing-masing tuh 2 kali. Jadi lo latihan upper 2 kali, lower 2 kali. Dan kalau bisa harinya tuh jangan sampai ketemu. Jadi jangan misalnya hari ini lo upper, besok lo upper lagi. Tapi ya di selang-seling lah. Jadi upper lower, upper lower. Langsung contoh aja deh, misalnya hari Senin lo mau latihan upper. Ya berarti di hari Senin itu, lo latihan bench press untuk latihan dada, lo bisa ngelakuin lat pull dan untuk latihan back. Dan di hari yang sama itu pun lo bisa ngelatih otot tangan lo dan bahu lo juga. Terus di hari Selasanya, ya lo berarti latihan lower. Di hari Selasa itu lo bisa ngelatihan squat, hamstring curl, leg extension, sama calf raises untuk ngelatih betis lo. Terus hari Rabunya, kalau misalnya lo merasa badan lo masih fine-fine aja, ya lo boleh lah, kardio tipis-tipis. Tapi kalau misalnya lo pegel-pegel banget, ya apalagi lo masih pemula, lo bisa istirahat total. Maksudnya tuh ya lo gak usah olahraga, tapi lo tetap menjalankan aktivitas lo. Terus hari Kamis Jumat tinggal lo ulang lagi aja tuh program itu. Dan inget ya, karena lo masih pemula dan lo pake split upper lower dan banyak muscle group yang dilatih, setnya juga jangan kebanyakan. Dan gue juga yakin lo pasti mau bilang, tapi kan otot besar gak boleh dilatih dua sekaligus bang. Sedangkan otot upper itu ada otot dada dan otot back. Oke, latihan otot chest dengan back digabung itu sebetulnya bukan gak boleh ya. Cuman, kalau masih pemula, sebetulnya itu sah-sah aja. Split upper lower tuh sebetulnya lebih ke pengenalan ke badan lo untuk mulai membiasakan berolahraga. Kayak istilahnya tuh mengaktifkan otot-otot lo lah. Jadi kalau lo masih pemula sih ya, it's not a big deal lah. Alasan kenapa yang lower itu spesifik latihan kaki? Karena latihan kaki tuh memang lebih berat ketimbang latihan upper guys. Istilahnya latihan kaki tuh lebih banyak membakar energi ketimbang latihan upper. Itu alasan latihan kaki tuh bisa dibilang kayak spesial lah. Dia tuh harus dikhususkan. Dan kalau lo masih bingung juga cara bikin programnya gimana, lo bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Disitu ada link untuk contoh program workout buat pemula. Nah, sekarang kita bahas program workout untuk orang-orang yang udah aktif berolahraga. Nah, kalau lo memang basicnya tuh sudah aktif berolahraga, atau mungkin lo sudah member gym lumayan lama, cuman masih bingung kayak harus latihnya seperti apa, gue bisa kasih lo rekomendasi program dari gue. Lo bisa pakai program split PPL atau singkatan dari push-pull leg. Jadi split push-pull leg ini lo memisahkan latihan antara gerakan push, pull, dan leg sesuai dengan namanya. Jadi harinya tuh dipisah. Kalau gerakan push itu berarti gerakan yang sifatnya mendorong. Biasanya targetnya tuh otot chest, otot tricep, dan otot shoulder. Kalau gerakan pull itu gerakan yang sifatnya narik. Dan otot yang bakal kepake tuh otot back, otot bicep, dan otot forearm. Kalau gerakan leg, ya leg aja. Gerakan kaki, apapun itulah. Squat, RDL, calf raise, leg press, dan lain sebagainya. Biar lo lebih ngerti lagi, kita langsung ke contoh aja. Misalnya hari Senin, lo mau ngelatih gerakan push. Ya berarti lo tinggal pilih aja gerakan yang sifatnya mendorong. Jadi lo bisa ngelatih bench press untuk latihan dada lo. Mungkin lo bisa ngelatih chest flex juga. Lo bisa ngelakuin tricep extension untuk ngelatih tricep lo. Lo juga bisa ngelatih bahu lo lah. Lo bisa lateral raise atau dumbbell shoulder press. Ya intinya fokus lo di hari itu adalah melatih otot dada, tricep, dan shoulder lo. Terus hari Selasa, lo pengennya latihan pull. Ya berarti lo cari gerakan-gerakan yang sifatnya narik tuh. Kayak lat pull down misalnya, terus row. Terus lo boleh juga ngelatih otot bicep lo. Biar sekalian. Sama latihan forearm. Cuman forearm ini jarang sih orang latihan forearm. Karena forearm itu udah banyak kepake waktu kita ngelakuin gerakan-gerakan lainnya. Terus di hari Rabu, lo pengen latihan leg, yaudah latihan kaki berarti. Dan kembali lagi ya, itu cuma contoh. Jadi urutan hari itu juga gak ngaruh. Misalnya lo pengen pull dulu, baru push, terus baru leg, itu juga terserah. Kalau soal urutan hari itu sebetulnya bebas sih. Ngikutin lo nyamannya kayak gimana. Kalau lo masih bingung juga nih gimana caranya ngatur program ini, lo bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Disitu ada link untuk contoh program workout buat lo lupada yang basicnya udah rutin berolahraga. Nah, karena split-nya ini berdasarkan sifat gerakannya, jadi bisa dibilang latihannya juga lebih cepet ketimbang orang yang pake split upper lower tadi. Dan karena gerakannya itu lebih sedikit dan lebih spesifik, lo bisa lebih banyak juga setnya ketimbang lo pake upper lower. Oke, jadi itu dia program workout yang gue rekomendasiin untuk lo pake. Dan ini sekedar saran juga, kalau lo nyusun program workout, biasakan lo tuh pake catatan, pake spreadsheets, atau pake Microsoft Excel, biar lo bisa nge-track progress lo udah sampe mana. Ya kurang lebih bentukannya mirip kayak contoh yang gue kasih di link itu lah. Dan gue ingatkan lagi ya guys, link yang gue kasih itu, itu cuma contoh. Jadi lo jangan sepenuhnya ngikutin dari situ. Lo bisa ngatur sendiri mau harinya seberapa, setnya berapa banyak, ratesnya juga seberapa banyak. Ya ngikutin lo lah nyamannya seperti apa. Ya intinya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah buat lo. Bisa ngebantu progress gym lo, atau progress pembentukan badan lo. Dan lo juga boleh banget share video ini ke temen-temen lo yang mungkin butuh informasi ini. So, sampe sini aja video gue. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.